Intro Aktris Nikita Mirzani ikut berbahagia mendengar Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman segera menikah. Sebagai sahabat, ia hanya bisa memberikan doa dan dukungan. Janda tiga anak itu mengaku mengenal Adit Jayusman. Ia pun menilai Adit adalah lelaki yang bertanggung jawab. Soal kabar Ayu sudah bertunangan atau belum, Nikita Mirzani mengaku tak tahu. Jangankan iya, kepada teman-teman yang lebih dekat dengan Ayu seperti Ruben Onsu misalnya, si pelantun alamat palsu itu tidak terbuka. Hendati begitu, Nikita Mirzani tahu betul bagaimana lelaki yang dicari oleh Ayu Ting Ting. Sama-sama berstatus janda, Nikita Mirzani bilang Ayu mencari suami yang bisa menerima anak-anaknya dengan setulus hati. Kabar Ayu Ting Ting punya pacar mencuat dari foto momen perayaan ulang tahun ibundanya, Umi Kalsum. Bikin heboh warganet, foto tersebut akhirnya dihapus. Sementara, ayah Ayu Ting Ting Abdul Rozak juga sudah angkat bicara. Ia mengaku bahagia lantaran Ayu sudah memiliki tambatan hati. Abdul Rozak bahkan berani menyebut rencana pernikahan. Ia mengatakan kemungkinan putrinya akan menikah pada tahun depan. Pensiunan PNS ini juga menilai calon suami Ayu Ting Ting masuk kriterianya. Paling penting, lelaki tersebut sayang kepada cucunya, Yilkis. Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax